Intro Persebaya Surabaya, nampaknya benar-benar akan cuci gudang pada burung di bursa transfer awal musim Liga 1 2022. Pasalnya, per Senin tanggal 4 April tahun 2022 Persebaya Surabaya sudah dipastikan kehilangan tiga pemain asingnya yakni Arsenio Falpor, Taisei Marukawa dan Bruno Moreira. Arsenio Falpor, memang dilepas Persebaya Surabaya seusai performa buruknya di putaran kedua Liga 1, 2021. Sementara dua pemain asingnya, Taisei Marukawa, dan Bruno Moreira dilepas di bursa transfer awal musim ke klub lainnya. Taisei Marukawa, dilepas Persebaya Surabaya ke PSIS Semarang, dan telah diperkenalkan sebagai rekrutan anyar tim asal Jawa Tengah tersebut pada Jumat tanggal 2 April tahun 2022. Gelandang produktif dengan catatan 17 gol itu diperkenalkan secara bersamaan dengan ex-striker Arema FC, Carlos Fortes. Di sisi lain, Bruno Moreira, kabarnya akan dilepas Persebaya Surabaya ke klub asal Yunani yang hingga kini masih belum diketahui klub mana yang akan ia tuju. Namun, salam perpisahan telah diucapkan oleh Bruno Moreira yang diunggah pada Instagram resmi Persebaya Surabaya ad ofisial Persebaya pada Jumat tanggal 2 April tahun 2022. Tak cukup kehilangan dua pilar intinya, Persebaya Surabaya, juga santer dikabarkan akan melepas lima pemain lainnya. Kelima pemain tersebut adalah satu pemain asing dan lima pemain lokal. Hal itu juga tak terlepas dari beluntakan kontraknya Bekoko asal Sierra Leone tersebut, meski kontraknya baru akan usai pada tanggal 12 Juni tahun 2022. Selain Ali, Persebaya Surabaya, juga berpotensi akan melepas empat pemain lokalnya yang satu dia antaranya merupakan legenda Bajul Ijo, Randy Irwan. Tercatat pemain yang telah sejak 2011 tersebut dikabarkan tak diperpanjang kontraknya oleh manajemen Persebaya Surabaya, untuk musim depan. Hal itu tak terlepas dari usia sang gelandang yang kini juga sudah menginjak 34 tahun. Sedangkan lima lainnya adalah Alwi Selamat, Ricky Kambuwaya, Rahmat Urianto, Octavianus Fernando, dan Johan Yoga. Terima kasih telah menonton!